Pendekar Tongkat dari Leong Sanjilit 9. Apakah dosa kita maka terjadi hal ini? Siapakah orang-orang jahat yang memusuhi kita itu? Mengapa mereka tidak mencari harta, tapi menculik Engji yang tidak berdosa ibu ini dengan sedih meratap dan menangis? Aku sendiri pun tidak mengenal mereka. Akan tetapi Kongli tahu siapa mereka itu. Mereka tentulah musuh-musuh Kongli yang tidak berani mengganggunya, maka sengaja mengganggu tunangannya. Sudahlah jangan kau menangis, aku menjadi makin bingung karenanya. Lebih baik kita berdoa kepada Tuhan agar anak kita ini akan tertolong kembali dengan cepat. Demikianlah, kedua orang tua itu, dengan hati khawatir bersembahyang untuk keselamatan anak mereka. Biarpun kepandayan silatnya cukup hebat, namun terjatuh ke dalam tangan Pau Kian dan Kim Nyo, Tio Eng tidak berdaya sama sekali dan ia terpaksa tak dapat memberontak ketika kedua orang itu membawanya lari dengan cepat sekali. Mereka menggunakan dua ekor kuda dan Tio Eng duduk di depan Kim Nyo di atas seekor kuda tanpa dapat melawan. Pau Kian melarikan kudanya di belakang untuk menjaga pengejaran, karena ia maklum bahwa ayah gadis ini sangat hebat. Karena mereka tak berhenti-henti maka dua hari kemudian mereka telah masuk ke dalam hutan di mana Pau Kian dan kawan-kawannya bersarang. Tio Eng dimasukkan ke dalam sebuah kamar yang cukup mewah dan diikat kaki tangannya. Sementara itu, Pau Kian segera menyuruh kawan-kawannya membuat persiapan pesta perkawinan karena ia telah mengambil keputusan hendak mengawini gadis kawanannya itu. Sekali bertemu dengan Tio Eng, Pau Kian telah tergila-gila. Dengan hati marah, gemas dan duka, Tio Eng menanti kelanjutan nasibnya. Ia tak pernah menangis dan selalu menggertakan gigi untuk menahan tangisnya. Ia tidak sudi memperlihatkan kelemahannya di depan musuh-musuhnya. Betapapun juga, Tio Eng belum putus asa dan masih percaya bahwa ayahnya tentu akan berhasil menolongnya. Ayahnya tentu memberitahu Kong Li dan pemuda itu sendiri akan menolongnya. Alangkah senangnya kalau ia sampai tertolong oleh tunangannya sendiri. Akan tetapi, diam-diam Tio Eng merasa cemburu sekali, karena ternyata bahwa penjahat wanita yang cantik dan genit itu telah mengenal dengan Kong Li dan agaknya wanita membencinya karena ia mencinta Kong Li. Ketika Tio Eng sedang melamun sambil berusaha melepaskan ikatan tangannya, tiba-tiba Kim Nyo memasuki kamar itu. Bibir wanita ini tersenyum menghina, kau tahu mengapa kau kutangkap dan kutawan tanyanya kepada Tio Eng. Siapa dapat mengetahui maksud hati segala macam penjahat perempuan seperti engkau ini Tio Eng menjawab dengan berani. Ketahuilah, hai putri orang kaya. Karena kau telah merampas Kong Li dariku maka aku terpaksa menculikmu. Pemuda itu adalah milikku. Ia kekasihku, punyaku, mengerti wajah Kim Nyo merah dan matanya mengeluarkan sinar marah penuh kebencian. Cih, tak tahu malu Tio Eng menghinanya dan kedua orang wanita cantik itu saling pandang bagaikan dua ekor harimau bertina hendak saling terkam. Kau hendak kawin dengan Kong Li suara Kim Nyo terdengar penuh ejekan, jangan harap, kawan. Kau tak pantas menjadi istri pemuda itu. Kau akan kami paksa untuk kawin dengan suhanku dan menjadi istri He Ciumu Pau Kian. Ada pun Kong Li hanya boleh kawin dengan aku seorang penjahat rendah. Aku lebih baik mati daripada harus kawin dengan orang macam itu Tio Eng berkata penuh kebencian. Percayalah, aku pun lebih senang melihat kau mampus, sobat. Tapi suhanku yang bertangan hitam itu jatuh cinta padamu. Apa boleh buat sambil mengangkat pundak dengan gaya mencemohkan dan menghina sekali, Kim Nyo meninggalkan kamar itu. Setelah Kim Nyo pergi, Tio Eng tak dapat menahan kegemasan dan kemarahannya maka air matanya mengucur deras dari kedua matanya dan menuruni sepanjang pipinya. Ia telah mengambil keputusan tetap, yakni apabila ayahnya atau Kong Li datang terlambat sehingga ia dipaksa kawin dengan kepala rampok itu, ia akan membunuh diri. Setelah hari menjadi malam, pintu kamar Tio Eng terbuka dari luar dan ketika gadis itu memandang dengan tajam, bukan main girangnya karena melihat bahwa yang memasuki kamarnya itu adalah Tio Eng tanda seru Nyo 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 berseru dengan kaget. Jadi kaukah yang mereka tawan ibu. Hanya demikian Tio Eng dapat mengeluarkan kata-kata karena terharu dan girangnya. Gadis ini terisak-isak menangis sedangkan Nyo 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 dengan cepat menggunakan pedang memutuskan semua tali pengikat kaki tangan Tio Eng. Mereka lalu berpelukan. Pada saat itu Kim Nyo masuk ke dalam kamar dan ia tercengang melihat betapa Nyonya Lim ek telah berada di situ pula. Ketika Lim hujin, Nyonya Lim melihat Kim Nyo, ia memandang dengan heran. Nona, mengapa kau dan Su Hengmu menawan dia? Dia adalah calon menantuku Kim Nyo memandang penuh kebencian kepada Tio Eng. Justru karena ia calon menantumu, maka terpaksa kutawan. Ia tidak boleh kawin dengan Kong Li, tidak boleh eh, eh, apa maksudmu Nyonya tua ini heran sekali mendengar ucapan itu, karena sesungguhnya ia belum tahu akan perhubungan Kim Nyo dengan putranya. Ia tidak boleh menjadi istri Kong Li. Tak seorang gadis pun boleh merampas Kong Li dariku, Kong Li adalah pujaanku, dan hanya aku yang pantas menjadi istrinya Lim hujin memandang dengan metel, terbelalak. Ia menyangka bahwa Nona itu tentu sudah menjadi gila. Kim Nyo, apa artinya semua ini? Nona Tio ini telah resmi bertunangan dengan anakku. Apakah, apakah kau telah mengenal Kong Li? Kenal tanda tanya suara Kim Nyo mengandung isat. Tidak hanya kenal, aku, aku cinta kepada Kong Li. Tanda seru apa? Tanda tanya Lim hujin melangkah maju dan memegang kedua pundak Kim Nyo lalu mengguncang-guncangnya. Kau tahu di mana Kong Li? Katakanlah. Di mana dia tanda tanya. Di mana anakku Kim Nyo tidak menjawab, tapi Tio yang lalu berkata dengan suara pasti, dia telah kembali ke Biciu dan pada waktu aku diculik oleh penjahat ini, dia berada di Lamsai. Dia dan ayah pasti akan datang ke sini menolong kita, bukan main girang hapil Lim hujin mendengar ini. Wajahnya berserisai dan mulutnya tersenyum-senyum. Kau sudah bertemu dengan dia, Engji. Dia sekarang di Lamsai. Ayo kita pergi ke sana Nyonya itu memegang tangan Tio Eng untuk diajak pergi dari situ, tapi Kim Nyo telah menghadang di pintu dengan pedang di tangan. Jangan harap akan dapat pergi dari sini bentaknya. Lim hujin memandang heran. Kim Nyo. Kau telah dilakah kau? Ingatlah, nak, kau kembali menuju jalan sesat. Insyaaflah dan biarkan kami pergi. Wajah Kim Nyo yang cantik berubah menjadi dingin dan lenghaplah keramahan yang selama ini ia perlihatkan di depan Lim hujin. Sesat. Kau bilang aku tersesat karena mencintai anakmu? Sesatkah seorang wanita jika ia mencintai seorang pemuda seperti putramu? Aku, aku cinta padanya dan akan kukorbankan segala apa untuk menghalangi Kong Lim mengawini seorang gadis. Lain kau perempuan rendah tak tahu malu Tio Eng membentak, sementara itu Lim hujin juga berkata dengan marah. Kim Nyo, kalau benar kau tidak mau insaf, terpaksa aku orang tua menggunakan kekerasan untuk keluar dari sini bersama calon menantuku. Kim Nyo tertawa menghina. Aku sesungguhnya tidak suka bertempur melawan ibu pemuda yang ku cintai. Akan tetapi kalau kau memaksaku, apa boleh buat? Dengan berseru marah Lim hujin menggerakkan pedannya menyerang yang ditangkis oleh Kim Nyo. Tio Eng mengangkat sebuah bangku dan bantu menyerang sehingga tak lama kemudian di dalam kamar pengantin itu telah terjadi pertempuran hebat. Tio Eng dan Lim hujin menyerang dengan dekat sedangkan Kim Nyo membela diri dengan kepandainya yang tinggi. Mendengar suara ribut-ribut ini, beberapa orang anak buah perampok memburu ke dalam kamar dan segera mereka ramai berseru, calon pengantin mengamuk. Pengantin mengamuk Pau Kian datang memburu dan menyerbu ke dalam kamar. Melihat betapa Kim Nyo dikeroyok, ia segera membantu dan tak lama kemudian Tio Eng dan Lim hujin dapat ditangkap. Lim hujin lalu diseret ke kamar lain, sedangkan Tio Eng lalu dibelenggu kembali di atas tempat tidur. Lim hujin menangis dan memaki-maki. Memang Lim hujin telah beberapa hari berada di sarang perampok itu. Melihat bahwa Pau Kian walaupun seorang kepala rambok tapi bersikap ramah-tamah dan baik terhadapnya, ia tidak menolak ajakan Kim Nyo untuk tinggal di situ, karena Pau Kian juga berjanji hendak membantu mencari Kong Li. Padahal Kim Nyo dan Pau Kian diam-diam telah sengaja bersekongkol untuk menahan Nyonya itu di situ agar jangan dapat bertemu dengan Kong Li. Ini adalah kehendak Kim Nyo yang mempunyai semacam niat buruk. Setelah mengetahui tempat tinggal gadis tunangan Kong Li, ia lalu membujuk Su Hengnya untuk membantunya dan membinasakan gadis itu. Demikianlah, mereka meninggalkan Nyonya itu dengan alasan hendak menyelesaikan sebuah perkara, akan tetapi sebenarnya mereka pergi ke Lamsai mencari rumah Tio Eng. Kebetulan sekali ketika mereka tiba di Lamsai, Kong Li juga berada di situ sehingga Kim Nyo dapat mendengar pembicaraan mereka. Wanita ini menahan-nahan kegemasan hatinya, dan setelah malam tiba, ia ajak Su Hengnya datang memancing Tio Eng keluar dan gadis tunangan Kong Li itu pasti akan berhasil dibunuhnya Kalau saja ia tidak dihalangi oleh Pau Kian yang jatuh hati melihat kecantikan Tio Eng. Pau Kian dengan girang sekali lalu mengadakan persiapan dan setelah berhasil menawan Tio Eng dan Lin Hu Jin, ia lalu mengatur segala persiapan testa yang akan diadakan pada keesokan harinya. Undangan kilat telah disebar oleh anak buahnya untuk mengundang para kenalan yang bertempat tinggal di sekitar hutan itu dan yang kebanyakan terdiri dari para penjahat pula. Pada keesokan harinya, sarang perampok telah dihias dan para anak buah perampok telah mengenakan pakaian baru untuk merayakan perkawinan kepala mereka. Semenjak pagi, para tamu telah datang sambil membawa berbagai barang hadiah. Pau Kian dengan mengenakan pakaian serba indah bagaikan seorang hartawan besar, menyambut para tamu yang memberi selamat dengan gembira sekali. Tadinya kepala rampok ini memang tiada maksud hendak kawin seumur hidupnya, akan tetapi setelah melihat kecantikan Tio Eng, ia menjadi tertarik dan jatuh hati. Usianya pada waktu itu telah 41, akan tetapi karena memang tubuhnya gagah dan wajahnya tampan, ia nampak lebih muda dalam pakaiannya yang mewah. Akan tetapi, para tamu tidak dapat melihat pengantin perempuan, karena pada saat itu, Tio Eng bagaikan seekor harimau betina yang tidak mau menurut. Ketika orang datang hendak mengenakan pakaian pengantin kepadanya, ia memberontak dan tak mungkin ia dapat dipaksa, sehingga Kim Ngo terpaksa menotok jalan darahnya dan membuat gadis itu lumpuh tak berdaya. Setelah Tio Eng menjadi lemah tak berdaya. Setelah Tio Eng menjadi lemah tak berdaya, barulah ikatan tangan dan kakinya dilepaskan dan orang mengenakan pakaian pengantin kepadanya. Tio Eng hanya bisa mengalirkan air mata akan tetapi tidak berdaya melawan sama sekali. Gadis ini masih mengharapkan kedatangan ayah atau tunangannya untuk memberi pertolongan, maka ia masih bersabar dan tidak mengambil keputusan pendek. Ia masih hendak menanti sampai pada saat Pau Kian memasuki kamarnya, baru ia akan membunuh diri. Sementara itu, di kamarnya, Lin Gu Jan juga menangis dengan sedih. Ia tidak pernah menyangka bahwa Kim Ngo bisa menjadi begitu jahat, tapi apa dayanya? Kepandayan gadis itu dan Su Hengnya jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri atau kepandayan Tio Eng, sehingga melawan pun takkan ada gunanya. Apalagi sekarang ia telah dibelenggu di dalam kamar itu sehingga untuk melepaskan belenggunya saja ia tak sanggup. Maka, seperti Tio Eng, Nyonya tua itu hanya mengharapkan datangnya pertolongan dari Tio Sui Kiat atau Kong Li. Setelah melihat bahwa Tio Eng mengenakan pakaian pengantin, maka Kim Ngo lalu berkata kepadanya, Tio Eng, tak perlu kau melawan lebih jauh. Kau tahu bahwa terhadap aku, kau tidak berdaya. Kalau kau berlaku manis terhadap Su Hengku, kau akan hidup senang. Sekarang aku akan membebaskan kau dari totokan, tapi kau jangan berani memberontak lagi. Kalau kau memberontak, maka aku akan menotokah sehingga selamanya kau akan menjadi lumpuh Kim Ngo lalu memunahkan totokannya sehingga Tio Eng dapat bergerak lagi. Menurut kehendak hatinya yang marah dan gemas, Tio Eng hendak memberontak akan tetapi pikirannya mencegahnya. Lebih baik ia berpura-pura menurut, agar ia tidak dibuat tak berdanya seperti tadi, karena kalau ia ditotok seperti tadi, jangankan hendak memberontak, sedangkan untuk membunuh diri saja ia takkan sanggup pula. Ia menundukkan muka dan menangis tanpa mengeluarkan suara karena ia tidak sudi memperlihatkan kelemahannya di depan Kim Ngo. Setelah semua tamu pulang dan meninggalkan hutan itu, dalam keadaan setengah mabuk, Pau Kian memasuki kamar pengantin. Ia melihat betapa calon istrinya duduk sambil menundukkan kepala, sedangkan Kim Ngo ketika melihat Su Hengnya masuk, baru berani meninggalkan Tio Eng yang keras hati itu sambil tertawa-tawa. Kini Pau Kian berada berdua saja dengan Tio Eng. Istriku yang manis, jangan kau diam saja. Sambutlah suamimu, ha, ha, ha. Pada saat itulah Tio Eng sudah habis harapannya untuk tertolong lagi. Ia telah mengambil keputusan bulat untuk berdiri dan mementurkan kepalanya pada dinding supaya hancur dan binasa, akan tetapi pada saat itu, jendela kamar itu terbuka dari luar demikian kerasnya, hingga daun jendelanya terlepas. Sebuah bayangan berkelebat masuk dan tahu-tahu Kong Li telah berdiri di depan Pau Kian. Hektometer, bagus sekali perbuatanmu, manusia busuk kata pemuda ini. Melihat kedatangan Kong Li, bukan main girangnya hati Tio Eng hingga tak tercegah lagi ia menangis keras terseduh-seduh. Alangkah terkejutnya hati Pau Kian melihat kedatangan pemuda hebat ini. Wajahnya berubah pucat dan kedua kakinya tak terasa menjadi lemas dan menggigil. Ia maklum bahwa ia harus bertempur mati-matian karena pemuda ini tentu takkan mau mengampuni perbuatannya terhadap tunangan pemuda itu. Kau datang? Baik, kalau tidak kau tentu aku yang binasa pada hari ini Pau Kian berkata sambil menarik keluar senjatanya, yakni pian baja lemas yang merupakan sebuah cambuk penuh duri-duri tajam. Tanpa menanti jawaban lagi, Pau Kian lalu melompat menyerbu dan Kong Li menggunakan pedang di tangannya menangkis. Pemuda ini mempergunakan senjata pemberian Tio Eng dan memainkannya dengan hebat sekali karena memang ilmu tongkatnya dapat pula dimainkan dengan menggunakan pedang. Dengan kenekatan luar biasa, Pau Kian memutar-mutar pian bajanya dalam gerak tipu Raja Naga atur barisan. Pian baja yang penuh duri itu berputar menyerang Kong Li dari semua jurusan sambil mengeluarkan angin. Bagus Kong Li berseru sambil melompat mengelak. Ia lalu menggunakan gerak tipu awan putih menutup nega menyerang ke sebelah kiri dari atas. Tapi Pau Kian dapat juga menangkap serangan ini yang demikian hebat datangnya sehingga tangannya yang memegang pian bergetar. Pau Kian maklum bahwa ia bukanlah lawan seimbang pemuda yang hebat itu maka ia berlaku sangat hati-hati sekali sehingga untuk beberapa lama Kong Li tak dapat merobohkannya. Tiba-tiba dari pintu kamar melompat masuk Kim Nyo dengan pedang di tangan. Wajahnya pucat sekali dan ia membentak. Kong Li, manusia tak berbudi. Jangan kau kacaukan hari perkawinan suhengku Kim Nyo. Tak kusangka bahwa kau benar-benar sejahat ini jawab Kong Li dan rasa marahnya melihat wanita ini membuat gerakannya berubah ganas sekali. Hampir saja leher Pau Kian menjadi korban pedangnya kalau si iblis tangan hitam ini tidak buru-buru menjatuhkan diri ke belakang. Kim Nyo merasa sedih sekali melihat betapa Kong Li kini tentu membencinya, maka tanpa berkata apa-apa lagi ia lalu melangkah maju ke arah Tioeng yang masih menangis dengan pedang di tangan. Dengan penuh kebencian Kim Nyo menggerakkan pedang menusuk. Akan tetapi biarpun sedang menundukkan muka dan menangis, Tioeng cukup terlatih untuk menangkap suara angin serangan ini dan cepat sekali ia gulingkan tubuh ke kiri sehingga tusukan itu tidak mengenai sasaran. Sementara itu, Kong Li melihat betapa Kim Nyo hendak membunuh tunangannya, cepat bagaikan kilat ia membuat gerakan menendang dan aneh sekali. Dua kali kaki kanan kirinya bergerak dan tahu-tahu Pau Kya dan Kim Nyo telah tertendang sehingga terpental jauh. Inilah sebuah gerakan dari ilmu silat yang dipelajarinya dari kitab pelajaran Raja Gila. Eng Moi, kau tidak apa-apa tanya Kong Li dengan penuh perhatian. Tioeng mendengar suara pemuda itu menjadi malu dan seketika itu juga tangisnya berubah menjadi senyum. Tidak, Koko, terima kasih atas pertolonganmu. Ibumu juga berada di sini, apa katamu? Ibuku? Mana dia dalam kegirangannya, Kong Li melompat sambil memegang tangan gadis itu, lupa akan rasa malu. Entah, mungkin di belakang, karena beliau juga ditawan. Aku pergi mencarinya, Eng Moi kata Kong Li sambil melompat ke belakang dan keluar dari kamar itu. Tioeng tidak mau ditinggal seorang diri, maka ia pun melompat keluar. Semua anak buah perampok yang telah tahu akan kelihayan Kong Li, tak seorang pun berani mengganggu. Mereka hanya ramai-ramai maju menolong Pau Kya dan Kim Nyo. Pau Kya tertendang dadanya sehingga dua buah tulang iganya patah. Sedangkan Kim Nyo yang hanya kena tendangan yang sengaja dilakukan oleh Kong Li dengan tenaga GWAK yang hanya terpental dan mementur dinding sehingga pingsan untuk beberapa lama. Setelah siuman kembali, Kim Nyo mendorong pergi orang-orang yang menolongnya, lalu sambil menangis ia lari pergi dari situ dan terus keluar hutan, lari secepatnya sambil terisak-isak. Kong Li berhasil mendapatkan ibunya yang berada di dalam sebuah kamar dengan terikat tangannya, akan tetapi orang tua ini tidak menderita luka sama sekali, sehingga legalah hati Kong Li. Ketika Nyonya Lim melat seorang anak muda memasuki kamarnya, hampir saja ia tidak percaya. Ini adalah anaknya, Kong Li. Setelah melepaskan ikatan tangan ibunya, Kong Li lalu menjatuhkan diri berlutut sambil memeluk kedua kaki ibunya. Ibu, Kong Li, benar-benar kaukah ini tanda tanya? Tidak mimpikah aku tanda tanya mereka berdua berpelukan dengan air mati mengalir. Air mati yang keluar terdorong rasa girang dan terharu. Tio Eng yang menyusul masuk juga mengalirkan air mati karena terharu. Lim Gu Jin ketika mendengar bahwa Pau Kian telah dihajar dan dirobohkan sehingga mendapat luka, membenarkan perbuatan putranya yang tidak mau membunuh kepada perampok itu, karena menurut pendapatnya, betapapun besar dosa kepala rampok itu, namun ia pernah menerima Lim Gu Jin sebagai tamu dan telah menjadi tuan rumah yang baik, adapun kejahatan yang dilakukan atas diri Tio Eng belum terjadi, maka ada baiknya memaafkan perampok itu dan tidak membunuhnya. Ketika mendengar bahwa Kim Nyo telah pergi, Nyo-nya ini menghela nafas berulang-ulang dan berkata, Sayang, sayang sekali. Aku telah mulai suka kepadanya dan jika ia tidak tersesat demikian jauhnya tentu ia menjadi seorang yang baik dan berguna, kemudian suaranya berubah tegas ketika ia berkata kepada Kong Li, Anakku, sekarang sebelum kita meninggalkan tempat ini kau harus lebih dulu menceritakan tentang perhubunganmu dengan Nona Baju Hijau itu. Kau harus menceritakan itu di depan Tio Eng dengan muka merah. Kong Li lalu menceritakan perihal pertemuannya dengan Kim Nyo dan betapa gadis itu telah menolongnya dari bencana maut ketika ia tertawan oleh keluarga gila, kemudian ia menceritakan pula mengapa ia menjadi tidak suka dan menjauhkan diri dari istri yang tidak setia itu. Mendengar riwayat Kim Nyo yang telah melarikan diri dengan laki-laki lain dan mencurangi suaminya, Lin Gu Jin menghela nafas. Tio Eng merasa lega sekali karena tadinya telah ada sedikit perasaan cemburu mengganggu hatinya. Kemudian ketiganya lalu meninggalkan sarang Pau Kian itu setelah Lin Gu Jin meninggalkan banyak nasihat kepada Pau Kian yang hanya mendengarkan dengan muka pucat dan merintih-rintih karena sakitnya. Kedatangan mereka disambut oleh Tio Sui Kiat dan istrinya dengan sangat girang. Terutama ketika melihat bahwa Lin Gu Jin sudah ditemukan dan datang bersama, maka kegembiraan mereka tak dapat dilukiskan besarnya. Nyonya Tio memeluk anaknya dan calon besarnya sambil menangis, dan semuanya berada dalam bahagia sekali. Tio Sui Kiat lalu mengadakan pesta untuk merayakan. Kebahagiaan ini dan ia makin kagum kepada Kong Li. Pemuda ini pun lalu menceritakan kepada Tio Sui Kiat tentang kedua orang yang telah menculik Tio Eng dan menceritakan pula sebab-sebabnya. Sebulan kemudian, dilangsungkanlah perkawinan antara Tio Eng dan Kong Li, dan karena nama Tio Sui Kiat sudah banyak dikenal orang, maka perayaan ini dihadiri ratusan orang dari segala tempat memerlukan datang. Atas persetujuan kedua pihak, Kong Li dan ibunya lalu pindah ke Lensa dan tinggal bersama dengan Tio Sui Kiat di dalam gedung yang besar itu sehingga mereka berkumpul merupakan satu keluarga yang hidup bahagia. Kong Li mendapat kenyataan bahwa istrinya selain cantik jelita dan berkepandaian juga berbudi halus dan baik serta sangat berbakti kepada orang tua, bahkan sikapnya terhadap Lim Hu Jin sangat baik sehingga Kong Li merasa beruntung sekali Kim Nyo dengan hati hancur lari terus meninggalkan hutan tempat tinggal Su Hengnya sambil menangis. Beberapa kali timbul niatnya hendak menerjunkan diri ke dalam jurang dan menghabiskan riwayatnya yang penuh derita dan kekecewaan, akan tetapi ia teringat kembali kepada Kong Li dan Tio Eng, Maka ia lalu merasa bahwa hidupnya masih mempunyai satu cita-cita terakhir yang terdorong oleh rasa iri hati dan kebencian yakni cita-cita untuk membalas dendam. Hati dan pikirannya yang sangat menderita karena sedih dan kecewa ini sekarang dikotori oleh rasa dendam yang tak kenal batas. Ia akan rela mati asal saja sudah dapat membinasakan kedua orang itu. Pikiran ini timbul ketika Kim Nyo berdiri di pinggir sebuah jurang yang curam sekali. Ia berdiri bagaikan sebuah patung batu dan dengan wajah menyeramkan ia berkata keras-keras kepada diri sendiri, Kim Nyo, kau tak boleh mati. Kau harus membinasakan mereka dan membawa mereka bersama-sama ke neraka. Kemudian, sepasang matu Kim Nyo berkilat-kilat ketika ia mengepalkan tinjungnya ke atas dan berteriak-teriak, Kong Li, kau laki-laki tak berbudi, aku bersumpah hendak membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri. Hendak ku buka dadanya dan ku keluarkan hatimu. Ingin ku lihat bagaimana macamnya hatimu yang kejam itu. Tio Eng, awaslah kau. Kau wanita satu-satunya di dunia ini yang paling ku benci, karena kau telah merampas kekasihku kemudian bagaikan seorang gila. Kim Nyo mau tertawa dan menangis. Lalu ia lari lagi dari situ, kini tujuannya tetap, yakni ke arah hutan di mana tinggal keluarga gila. Ia ingat betapa pangeran gila dulu tertarik oleh kecantikannya sehingga dengan mempergunakan kecantikannya itu, ia dapat menolong Kong Li, dan ia maklum pula bahwa dengan tenaga ketiga orang gila itu saja ia akan dapat membalas dendam. Kepandainya sendiri terlampau rendah sehingga tak mungkin baginya untuk mengganggu Kong Li yang berkepandain tinggi. Siapa lagi selain keluarga gila itu yang dapat menolongnya? Ia tahu pula bahwa keluarga itu sangat berbahaya, akan tetapi Kim Nyo sudah berlaku dekat. Bulu tengkutnya berdiri dan hatinya merasa ngeri ketika ia tiba di hutan itu dan mulai masuk ke dalam hutan yang sangat liar dan gelap ini. Tapi ia menggigit bibirnya dan mengeraskan hati, lalu memasuki hutan itu dengan langkah kaki lebar. Tiap kali mendengar suara atau melihat gerakan-gerakan yang mungkin dilakukan oleh binatang hutan, ia terkejut dan hatinya berdebar-debar. Ia hanya mengharapkan supaya bertemu lebih dulu dengan pangeran gila, karena kalau ia bertemu dengan raja atau ratu gila, pengharapannya untuk hidup sedikit sekali. Biarpun ia belum pernah membaca buku catatan mereka dan tidak mengetahui riwayat mereka, namun ia pernah mendengar cerita orang-orang di kalangan Kang Ong betapa kejam dan ganas kedua kakek dan nenek gila itu. Menurut cerita yang pernah didengarnya, raja dan ratu gila itu suka makan daging manusia. Alangkah ngerinya. Tapi ia mujur sekali, karena pada saat itu kedua raja dan ratu gila sedang tidur mendengkur di dalam pondok mereka. Ketika Kim Nyo dengan hati-hati sekali menghampiri tempat tinggal keluarga gila itu, ia melihat pangeran gila sedang bersilat seorang diri di lapangan rumput depan pondok. Ketika Kim Nyo dengan hati berdebar-debar mengintai dari balik pohon, ternyata bahwa orang gila itu sedang bermain-main dengan beberapa ekor lalat yang ditangkapnya, dilepas kembali dan ketika lalat-lalat itu beterbangan ke sana-sini, ia bergerak cepat dan menangkapnya kembali untuk kemudian dilepas lagi dan demikian berulang-ulang ia lakukan dengan gesit sekali. Dalam bermain-main ini, si gila tertawa ha-ha-hihi dengan senang dan gelihati seperti laku seorang anak kecil. Dibandingkan dengan ayah ibunya, Leng Kipok atau pangeran gila ini masih dapat menghargai segala dan suka sekali bermain-main seperti lakunya seorang kanak-kanak. Harus dikasihani nasib orang ini, karena semenjak berusia belasan tahun ia harus menderita seperti seorang liar yang hidup di dalam hutan. Ia telah lupa sama sekali akan peradaban manusia dan manusia-manusia yang dikenalnya hanyalah ayah dan ibunya sendiri. Akan tetapi semenjak kecil ia telah dilatih silat oleh ayah ibunya sehingga ia menjadi hebat sekali. Ketika dulu melihat kecantikan Kim Niu, sebagai manusia biasa tertariklah hatinya dan timbul rasa sukanya kepada wanita ini. Akan tetapi setelah Kim Niu berhasil menolong Kong Li dan pergi serta lenyap dari pandangan matanya, pangeran gila ini pun sudah melupakan perempuan itu. Melihat betapa Leng Kipok tertawa-tawa sambil dengan gesit bergerak ke sana kemari, Kim Niu melalu menambahkan hati dan maju menghampiri. Telinga pangeran gila ini sudah terlatih hebat. Maka ia dapat mendengar tindakan kaki Kim Niu dan dengan cepat ia bergerak dan melompat ke belakang sehingga tahu-tahu telah berdiri berhadapan dengan Kim Niu. Tadinya seluruh hurat-hurat di tubuh pangeran gila telah menegang untuk menyerang orang yang datang itu, akan tetapi ketika ia melihat seorang wanita yang cantik jelita berdiri dengan tersenyum manis sekali, tubuhnya menjadi lemas. Ia sudah tak ingat lagi siapa adanya perempuan ini, akan tetapi agaknya potongan tubuh dan bentuk wajah Kim Niu telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya, maka begitu melihat wanita ini, ia pun terus merasa suka. Ah, kau, cantik jelita, bagus sekali. Si gila itu berkata sambil menghampiri Kim Niu. Kim Niu mengangkat tangan kanannya untuk menahan orang gila itu maju lebih dekat. Pangeran, kau suka padaku tanyanya dengan suara yang merdu. Kipok tertawa-tawa girang dan ia berjingkrang-jingkrak. Suka, suka. Aku suka padamu, kau cantik melihat kelakuan ini, mau tidak mau Kim Niu tersenyum geli karena takut dan ngerinya. Kau suka padaku? Suka kepada pangeran. Ha, 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 aku juga suka padamu, kata Kim Niu sambil tersenyum manis dan mengerlingkan matel, tajam. Tentu saja kau suka padaku. Aduh, senang sekali hatiku, kau, kau cantik. Setelah berkata demikian, Kipok lalu melompat maju, memeluk tubuh Kim Niu mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala dan menari-nari berloncat-loncatan sambil. Mengayun-ayun tubuh Kim Niu yang tak berdaya sama sekali dalam pegangan kedua tangan yang kuat itu. Pangeran, lepaskan aku bentaknya. Ha, ha, kau suka padaku, bukan? Ha, ha, aku pun suka kepadamu. Suka sekali jawab si gila tanpa mempedulikan bentakan Kim Niu. Gadis ini menjadi bingung. Celaka, pikirnya. Pangeran, kalau kau tidak lepaskan aku, maka aku tidak akan suka lagi padamu, aku akan benci kepadamu. Ancaman ini berhasil baik. Kipok lalu menurunkan tubuh Kim Niu dengan perlahan dan hati-hati sekali ke atas tanah dan berkata sambil menyeringai, Jangan membenci aku, kau cantik, aku suka padamu, aku juga suka padamu, tapi kau harus selalu menurut kata-kataku. Kalau kau tidak mau menurut, aku akan membencimu, mengerti-mengerti, mengerti. Aku menurut, aku suka padamu. Kau cantik sekali ingat, nanti kalau Raja dan Ratu marah kepadaku, kau harus memelaku, mengerti tentu, tentu. Tidak ada yang boleh marah padamu. Kau punya kungeri juga hati Kim Niu mendengar pengakuan si gila. Di mana adanya Raja dan Ratu tanya Kim Niu. Ayah dan ibuku berada di dalam pondok. Ayo kita pergi ke sana, tak usah, biar kita menanti saja di sini, kata Kim Niu dengan tegas, tapi dengan hati takut-takut. Ia girang sekali melihat betapa pangeran gila ini benar-benar telah menurut kata-katanya dan kini berdiri memegang tangannya sambil memandangi muka dan seluruh tubuhnya dengan pandangan kagum. Kim Niu tidak berani menarik tangannya yang terpegang karena ia maklum bahwa ia sama sekali tidak boleh berlaku keras agar jangan sampai menyinggung perasaan orang gila ini. Ia harus berlaku sabar untuk menundukkan orang ini sehingga dapat ia peralat sekehendak hatinya. Pengharapannya hanya terletak pada orang ini dan berhasil atau tidaknya rencana untuk membalas dendam tergantung sepenuhnya kepada pangeran gila. Maka ia pun menurut saja dan tidak berani melarang ketika pangeran gila itu menciumi rambutnya sambil tertawa-tawa hahahihi dan berkata, kau cantik, ha, ha. Lebih cantik daripada ibu, aku suka padamu, aku cinta padamu. Mendengar ini bulu tengkutnya berdiri lebih-lebih ketika merasa betapa jari-jari tangan pangeran gila itu merabah-rabah lehernya. Terpaksa ia menggunakan tangannya untuk mencegah tangan itu karena ia tidak kuat menahan kegelian hati dan kejujikannya. Kau, kau duduklah di situ dan jangan pegang-pegang aku. Aku juga cinta padamu, tapi kau jangan pegang-pegang leherku. Suara ini diucapkan dengan halus karena sesungguhnya Kim Nyo merasa khawatir sekali. Akan tetapi, ia girang sekali ketika melihat betapa pangeran gila menarik kembali tangannya dan sekarang hanya duduk di dekatnya sambil memandang dengan senang. Pada saat itu Kim Nyo mendengar suara orang tertawa yang datang dari pondok dan yang membuatnya tiba-tiba menjadi pucat dan tubuhnya menggigil ketakutan. Raja dan Ratu Gila agaknya telah bangun. Benar saja, mereka berdua tampak muncul dari balik pintu dengan pakaian mereka yang mengerikan. Ketika kakek dan nenek Gila itu melihat Kim Nyo, mereka membelalakan matu dan sekali lompas saja kedua orang tua itu telah berada di depan Kim Nyo. Ha, ha, ha. Kipok telah mendapat daging muda. Ah, kita akan berpesta kata Raja Gila dan ia menggerak-gerakan mulut seakan-akan mengilar sekali, seperti seorang kelaparan melihat daging panggang yang sedap. Bagus Kipok, kau berikan hatinya untukku kata Ratu Gila sambil tertawa ha-ha-hihi. Tapi pangeran Gila segera berdiri menghadang di depan Kim Nyo. Tidak, tidak. Perempuan ini cantik, aku suka padanya dan ia adalah tunanganku. Kedua orang Gila itu tertegun. Apa kata Muratu Gila bertanya? Ibu, ini adalah tunanganku. Aku akan kawin dengannya. Ia cantik dan ia suka kepadaku. Tiba-tiba pada wajah Nenek Gila itu terbayang keharuan dan ia bersikap bagaikan seorang permaisuri Raja bertanya kepada hambanya ketika ia bertanya kepada Kim Nyo, Hai, nona muda, benarkah kau suka kepada Kipok? Kim Nyo memiliki otak yang cerdik sekali. Ia telah mendengar cerita orang bahwa mereka ini dulunya adalah seorang bangsawan, maka bagi seorang wanita bangsawan tentu saja Nenek Gila ini merasa heran mendengar bahwa ada seorang wanita suka pada laki-laki. Maka ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan mereka dan menjawab dengan suara perlahan, saya, hanya menurut saja perintah dan kehendak Raja dan Ratu yang mulia, mendengar jawaban ini, kedua orang Gila ini nampak senang sekali. Kipok benar, nona ini baik sekali. Ia cantik dan akan menjadi istri yang baik tiba-tiba dengan terkejut dan heran sekali Kim Nyo melihat Ratu Gila menangis terseduh-seduh bagaikan seorang yang terharus sekali. Nenek Gila ini lalu maju dan memeluk pangeran Gila sambil berkata, Kipok, akhirnya kau telah dewasa tanda seru. Kau telah memilih seorang istri, aku gerang sekali anakku dan ibu ini berpeluk-pelukan dengan Kipok anaknya yang masih dianggap kecil. Kemudian dengan heran sekali Kim Nyo melihat mereka berdua menari-nari dan berjingkrak-jingkrak, diikuti pula oleh Raja Gila yang tiada hentinya tertawa geli. Kipok telah mendapat jodoh. Ia akan kawin Raja Gila berkali-kali berteriak keras. Kipok, anakku, telah lamaku nanti-nanti saat girang ini. Kau telah mendapat jodoh dan akan mendapat putra yang kelak menggantikan kedudukan Raja. Ha, ha, hai, hai Ratu Gila tertawa dan menangis karena girangnya, lalu ia angkat Kim Nyo berdiri dan memeluk serta menciumnya. Kemudian Raja Gila itu pun memeluknya dan berkata, kau harum dan cantik, pantas menjadi menantuku. Pangeran Gila tidak mau ketinggalan dan memeluknya juga serta menciumi rambutnya. Kim Nyo hampir pingsan karena tidak dapat menahan kejijikan dan kegelian hatinya. Ia hanya memeramkan matanya dan menggigit bibirnya. Ingin sekali ia memberontak dan lari pergi dari tempat Gila ini, akan tetapi bayangan Kongli bergandeng tangan dengan Tioeng membuat hatinya dingin kembali dan ia tidak pedulikan lagi segala kengerian itu karena melihat betapa rencananya hampir berhasil. Ia telah berhasil menawan hati mereka dan mulai saat ini ia boleh tinggal di situ bersama mereka tanpa merasa khawatir akan mereka bunuh. Ia telah diakui sebagai keluarga mereka, keluarga Gila. Raja Gila tiba-tiba bertanya, Siapa namamu? Mantuku Kim Nyo menjawab sambil tunduk karena tak tahan menentang pandangan matu yang liar, tapi sangat tajam berpengaruh itu. Namaku Choa Kim Nyo, nama bagus, nama bagus. Perkawinan harus segera dilangsungkan. Raja Gila itu menghitung-hitung jari tangannya seperti sikap orang menghitung hari dan mencari hari baik. Besok adalah hari baik dan besok boleh dilangsungkan perkawinan ini, tidak. Tidak besok tiba-tiba Ratu Gila mencela. Harus dilangsungkan sekarang juga. Hari ini lebih baik daripada besok. Sekarang kita langsungkan perkawinan anak kita Kim Nyo terkejut sekali mendengar ini. Tak disangkanya bahwa mereka ini masih ingat akan segala upacara perkawinan segala. Ia menjadi bingung. Haruskah ia kawin dengan laki-laki Gila yang selain mengerikan, juga sudah berusia 40 tahun lebih dan keadaannya menjijikan ini? Ia buru-buru berlutut lagi di hadapan kedua orang tua itu.